Halo teman-teman semua, jumpa lagi. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya mau bikin sayur sop sederhana. Bahan-bahan yang dibutuhkan, 2 buah wortel yang dipotong dadu. 1 buah jagung yang sudah dipipil. 2 buah kentang dipotong dadu. 2 buah labu siam dipotong dadu. 10 buah bakso, saya potong dibagi dua atau dibagi tiga. Kemudian, 10 buah telur puyuh. Ada garam, lada bubuk, penyedap rasa, dan setengah buah pala. Buah palanya seperti ini, setelah saya pecahkan, ini isinya. Kemudian, saya bagi dua. Karena yang saya pakai hanya setengahnya saja ya. Kemudian, ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang saya iris-iris tipis seperti ini. Kemudian, bawang goreng dan daun bawang. Yuk, kita mulai cara membuatnya. Pertama-tama, didihkan air. Di sini, saya pakai 2 liter air. Setelah mendidih, masukkan wortel. Biarkan hingga mendidih. Kemudian, masukkan jagung pipil. Dimasak lagi. Hingga mendidih. Kemudian, masukkan kentang. Dimasak lagi. Sampai mendidih. Kemudian, masukkan labu siam. Kita aduk-aduk sebentar, supaya semua sayurnya tercampur rata, dan matangnya juga bersama-sama. Setelah mendidih, kita masukkan bakso-nya. Kita aduk lagi. Kemudian, masukkan telur puyuh. Kita aduk-aduk sebentar. Biarkan hingga mendidih. Kemudian, masukkan garam, penyedap rasa, dan lada bubuk. Kemudian, masukkan pala. Setengah buah pala. Sementara menunggu supnya matang, kita tumis bawang putih. Dengan minyak secukupnya. Kemudian, tambahkan bawang merah. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian, masukkan bawang bombay. Setelah bawang-bawangannya layu, dan matang, kita tambahkan air kuah supnya. Di sini, saya tambahkan kurang lebih 7 sendok kuah supnya. Oke, setelah kuah supnya matang. Kemudian, kita masukkan bawang yang sudah digoreng tadi. Kedalam sayur sopnya. Kemudian, kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa ya, teman-teman. Kalau sudah dirasa pas, maka sayur sopnya siap untuk disajikan. Ini saya masukkan ke dalam mangkuk untuk disajikan. Mudah sekali bukan, teman-teman, cara membuatnya sayur sop sederhana. Ini dia sayur sop sederhana yang kita buat tadi. Dan, tadaaaah! Ini dia, teman-teman, sayur sop sederhana. Cara membuatnya sederhana, bahan-bahan yang dibutuhkan juga mudah didapat. Jangan lupa, taburi daun bawang. Dan, bawang goreng. Terima kasih, teman-teman. Sudah mengikuti saya memasak. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video saya berikutnya.